Jumat 22 Desember 2023 Puluhan ambulans milik relawan ini dikumpulkan di kawasan Taman Samarinda, Samarinda Kota karena akan dipasangi barcode. Ini merupakan apresiasi pemerintah kota atas dedikasi para relawan kepada masyarakat Samarinda. Barcode tersebut diberikan untuk memudahkan mendapatkan BBM di semua SPBU. Jumat 22 Desember 2023 Korban kebakaran di jalan Dr. Sutomo Samarinda Ulu berupaya mencari benda berharga di sekitar bekas rumahnya. Musibah yang menghanguskan puluhan rumah itu diawali munculnya kepulan asap disertai ledakan dari salah satu rumah. Mereka mengira kepulan itu dari pembakaran ikan. Warga juga tidak menyangka kebakaran meluas sebab peristiwanya terjadi saat hujan cukup deras. Minggu 24 Desember 2023 Pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Kaltim di serbu warga. Itu karena harga berbagai kebutuhan yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga pasar. Sekretaris Provinsi menyatakan pasar murah ini dibuka untuk menekan inflasi jelang hari besar keagamaan. Senin 25 Desember 2023 Salah satu gereja dibalik papan diwarnai suasana sukacita jelang perayaan Natal. Pimpinan gereja Katolik Santa Teresia yang melihat antusias jemaat mengaku senang. Di masa pemilu, ia mengimbau para jemaat tidak termakan berbagai isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Selasa 26 Desember 2023 Seorang tentara dibalik papan menggendong seorang wanita rentah di kawasan Karangjati. Itu dilakukannya saat kawasan tersebut terjadi longsor. Ia harus bergerak cepat meski jalan yang dilaluinya terjal dan mendaki. Tentara berpangkat Sersan 1 ini mengaku Tindakan tersebut ia lakukan karena kondisi lingkungan tempat tinggal sang nenek rawan karena rumahnya diapit longsor. Selasa 26 Desember 2023 Tim Sargabungan di Kalimantan Utara berhasil menemukan Iqbal yang dilaporkan tercebur dan tenggelam di sungai Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Korban ditemukan hari kedua pencarian berjarak 1,17 mil laut. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Rabu 27 Desember 2023 Pria yang ditangkap Ditpol Airut Polda Kaltara ini merupakan anggota jaringan narkoba di Tarakan. Ia ditangkap di perairan Juwata Laut dengan barang bukti 5 kg sabu-sabu. Saat ditangkap, pelaku berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara membuang ke laut akan tetapi tidak berhasil. Saat ini, polisi masih memburu pemasok narkoba tersebut. Rabu 27 Desember 2023 Seorang pria warga bulu kumba ditangkap personel pangkalan Angkatan Laut Nunukan, Kalimantan Utara. Buru sawit yang bekerja di Malaysia itu ditangkap karena kedapatan membawa 3,3 kg sabu-sabu yang disembunyikan dalam layar televisi ukuran 24 inci. Pelaku ditangkap di perbatasan Indonesia-Malaysia posei panjang Pulau Sembating. Deklarasi pemilu damai yang dibaca wali kota bersama Forkopimda ini dilakukan di hadapan perwakilan pengurus parpol perserta pemilu 2024 dan warga Balikpapan. Wali kota Rahmat Mas'ud menyatakan deklarasi tersebut sebagai wujud komitmen bersama untuk menjaga agar daerah ini tetap aman dan damai sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu. Terpenting yang diingatkan oleh Rahmat Mas'ud bahwa pemilu tidak berkaitan dengan Sara. Untuk itu, setiap orang harus saling menghormati perbedaan dan pilihan. Ini berwujud komitmen kita bahwa semua masyarakat Balikpapan punya komitmen yang sama untuk menjaga pemilu berjalan dengan aman, lancar tanpa kita harus mengangkat yang masalah Sara, masalah agama, masalah suku. Ini tidak ada masalah suku dan agama. Yang ada adalah kita sebagai anak bangsa bersama-sama mensukseskan pemilu damai, mensukseskan pembangunan kota Balikpapan, dan yang paling utama adalah menjaga keutuhan bangsa kita sebagai anak bangsa dan tentunya mensukseskan pembinaan ibu kota negara Nusantara Kalti. Memantapkan deklarasi tersebut, semua perwakilan yang hadir saat itu bersama-sama menandatangani isi deklarasi. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Suasana Bandara Sam Sepinggan Kamisiang ramai oleh aktivitas penumpang yang datang maupun yang akan berangkat. Namun, otorita bandara memastikan kondisi tersebut masih kalah dibanding sebelum perayaan Natal. Ahmad Shawgi Sahab, General Manager Angkasa Pura I, menyatakan, tanggal 23 Desember 2023, jumlah penumpang yang diangkut dari bandara ini mencapai 17.787 penumpang. Jumlah ini menjadi tertinggi sepanjang perayaan Natal. Sedang penerbangan terbanyak terjadi di tanggal 22 Desember dengan jumlah 150 penerbangan. penumpang yang tertinggi itu di tanggal 22 dan 23 ya. Itu yang 23 tertinggi penumpang 17.787. Kemudian 17.000 ya, jadi intungannya 9.000 itu berangkat. Sebenarnya kalau secara pesawat itu paling tinggi tetap di tanggal 22. 155 flat. Sedangkan di tanggal 23 itu 150 flat. Tapi peksnya memang banyakan tanggal 23. Jadi sebenarnya 223 ini memang merupakan peks pada saat para penumpang berangkat meninggalkan balik papan yang ada 9.000 tata-tata. Yang berlibur lah, ada yang banyak-banyakan pulang ya. Salah satu calon penumpang menyatakan akhir tahun biasa digunakan untuk berlibur bersama keluarga. Jika sebelumnya waktu libur dihabiskan di Bali, kali ini mereka ingin keluar negeri untuk mendapatkan suasana berbeda. Bu, ini mau liburan, Bu? Iya, mau liburan. Oke, mau liburan ke mana, Bu? Ke Turki. Ke Turki. Kenapa pilih Turki sebagai tempat liburan, Bu? It's my dream. Oke. Karena mau main salju. Main salju. Emang sering liburan tahun baru keluar, Bu? Garang sih, biasa di Bali aja. Biasa di Bali. Ini rombongan berapa orang, Bu? Ke mana-nya? Ke Turki-nya. Ke Turki, 4 orang aja. 4 orang. Ke teman-teman aja. Oke. Ada kenaikan harga tiket nggak sih, Bu? Informasi sebelumnya? Enggak juga sih. Kalau ke Turki, hanya sekitar 9.500.000 itu dari Jakarta. Oh. Di prediksi, jumlah penumpang melalui bandara Sam Sepinggan ini masih akan meningkat mengingat antusiasme warga yang ingin berlibur saat pergantian tahun juga tinggi. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menilai peran masyarakat dan instansi terkait dalam upaya memberantas peredaran narkoba masih belum maksimal. Bahkan, program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN juga tidak berjalan baik. Itu ditegaskan Kepala BNNK AKBP Lilik Tribawono saat memberikan keterangan akhir tahun terkait kinerjanya di tahun 2023. Ia berharap kesadaran tersebut akan tumbuh agar bahaya dan ancaman peredaran narkoba bisa dihentikan. Saya harapkan kepada seluruh warga dan juga instansi yang ada di Samarinda kiranya bersama-sama kita untuk melaksanakan P4GN dan membantu melakukan pencegahan dalam narkoba lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Selanjutnya tentunya kita harus secara bersama-sama dan memasyarakatkan masyarakat agar bisa mengerti bahayanya narkoba berbahaya. Di tahun 2024 BNNK sudah menyusun sejumlah rencana untuk mengatasi persoalan narkoba. Langkah yang dilakukan yakni dengan cara diskusi dan sosialisasi serta pemberantasan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Eko wisata Bambu Wonodeso Begitulah tulisan yang terpampang di pintu masuk objek wisata yang berlokasi di dekat Waduk Karangjoang Balikpapan. Memasuki lokasi wisata ini pengunjung akan langsung menikmati suasana nyaman dan tenang dengan udara yang sangat segar. Perjalanan Anda akan semakin nyaman karena sekeliling wisata sudah disediakan jalan yang cukup lebar. Jika masih kurang puas pengunjung bisa berselancar di Waduk dengan perahu bermesir. Jika ingin bersuap foto di lokasi wisata ini ada banyak spot untuk membidikan fokus kamera. naik perahu di Waduk Manggar di ini. Seneng banget seneng banget ya. Suasananya suasana biasa ya. Tadi keliling mana aja dari kesini aja ya. Terus tadi ngeliat korn bambunya kagum kagum bisa banget diukir-ukir gitu ya. Jangan gitu dah pak. liat ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Seringnya liat cuman di Youtube di IG baru ini kita ingat. Pengelola wisata sengaja membuat lokasi wisatanya dengan cara berbeda agar pengunjung bisa menikmati suasana berbeda. salah satu keunikannya adalah tanaman bambu yang beragam jenis. Bambu yang ditanam di tempat ini didatangkan dari berbagai daerah dengan maksud untuk memberi pengetahuan dan kenyamanan kepada pengunjung. kebanyakan pengunjungnya kebanyakan di sini itu ya mau santai-santai juga ya suasana di sini lebih enak pada yang lain karena kanan kirinya kan hutan kan di sana hutan jadi sejuk di sini ada gasipu ada limas ya kan ya ada kapal perahu-perahu ya istilahnya atau kayak apa pengunjung supaya senang juga istilahnya kan ada juga ayunan anak-anak juga ada pas di sini ada bambu juga bambu itu bermacam-macam ada bambu Jakarta ada bambu Apel bambu Tali bagi Anda yang ingin menikmati suasana tenang udara segar serta mengenal beragam jenis bambu tidak ada salahnya singgah di lokasi wisata yang satu ini jangan lupa saat akan masuk harus membayar tiket tapi urah aja kok harga tiketnya hanya 10.000 rupiah per orang apakah Anda penasaran Amir Hamzah dan Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini saya saya volia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati